Perkenalkan, nama saya Dimas Pramono Putra dengan name 2003020086, kelas C, semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review buku 14, Mata Kuliah Pengantar Sosiologi, Jurusan Administrasi Bisnis, Polkutas Sosial dan Politik, Universitas Musa Candana Kupang. Berikut video penjelasannya. Perspektif Sosiologis Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menabjubkan. Perspektif Sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan Pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau Sosiologi itu luas. Dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif Sosiologi memungkinkan Anda memperoleh perspeksi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya inilah yang menurut banyak orang menarik tentang Sosiologi. Melihat konteks sosial yang lebih luas, perspektif Sosiologis menekan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif Sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang. Terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok. Orang yang berbagai budaya dan wilayah. Sosiologi melihat lokasi sosial sudut, sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempat mereka dalam masyarakat dan melihat bagaimana pekerjaan, pendapat, pendidikan, jenis kelamin, ras-ras dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangkan, misalnya bagaimana diidentifikasikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki. Ketika Anda tumbuh, dewasa telah membantu gagasan Anda tentang siapa Anda. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubung dengan orang lain. Bahkan gerakan tubuh dan cara Anda tertawa berasal dari identifikasi Anda dengan salah satu kelompok. Sosiologi dan ilmu lainnya, mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka. Begitu pula orang-orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan tahayyul. Untuk memuaskan keinginan dasar mereka tentang dunia manusia secara bertahap mengembangkan sains. Metode sistem untuk mempelajari dunia sosial dan alam. Dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut, sosiologi, studi, tentang masyarakat dan berlaku manusia adalah salah satunya. Cara berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu, ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran, Seperti biologi dibagi menjadi botani dan zoologi Yang kedua geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi Yang ketiga kimia menjadi calma organik dan anorganiknya Dan keempat fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantu Setiap bidang infekiasi memeriksa bagian alam tertentu Ilmu sosial Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia Sama seperti ilmu alam berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial Sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah Yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial Tidak jelas dan harus diungkapkan melalui pengamatan Seperti halnya ilmu alam Ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khususnya berdasarkan materi pelajarannya Bidang-bidang ini antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi Seperti halnya ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang khusus Yaitu yang pertama antropologi meniputi antropologi budaya dan fisika Yang kedua ilmu ekonomi memiliki spesilasi makro atau skala besar dan mikro atau skala kecil Yang ketiga ilmu politik memiliki teori cabang dan terapan Yang keempat psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental Dan sosiologi memiliki cabang kualitatif dan kualitatifnya Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat Kesukaan sangat erat kaitnya dengan sosiologi Tujuan utama para antropologi adalah Memahami budaya, cara hidup masyarakat, cara keseluruhan Budaya mencakup Yang pertama artifak kelompok seperti alat, seni, dan senjatanya Yang kedua struktur pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain Seperti posisi kepemimpinan Yang ketiga ide dan nilai cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya Dan yang keempat bentuk komunikasi khususnya bahasa Ketika mereka mempelajari kelompok yang sama dengan yang dilakukan oleh sosiologi Sosiologi, antropologi lebih menekan pada artefak, autoritas, dan bahasa Terutama ialah kekerabatan ekonomi berkonsentrasi pada satu institusi sosial Para ekonomi mempelajari produksi dan distribusi barang dan jasa materialial suatu masyarakat Mereka ingin tahu barang apa yang diproduksi, berapa harganya, dan bagaimana barang itu didistribusikan Ilmu politik Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan politik Politik ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa Bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah Fokus psikologi adalah proses-proses yang terjadi dalam diri individu Di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terkait kulit Psikologi eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, perspesi, ingatan, bahkan tirur, dan mimpi Beberapa mempelajari bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan penyakit mental, psikolog, klinis, bekerja sebagai terapi, membantu orang menyelesaikan masalah pribadi Seperti pemulihan dari penyelahgunaan atau kecanduan obat Sosiologi Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Seperti antropolog Sosiolog juga mempelajari budaya Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan Serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain Seperti ekonom Sosiolog melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan Terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan Seperti ilmuwan politik Sosiolog mempelajari bagaimana orang mengatur satu sama lain Terutama bagaimana mereka yang berkuasa mempengaruhi kehidupan masyarakat Dan seperti psikolog Sosiologi juga mempelajari bagaimana orang menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup Tidak seperti antropolog Sosiologi berfokus terutama pada masyarakat industri dan masyarakat pasca industri Tidak seperti ekonom dan ilmuwan politik Sosiolog tidak berkonsentrasi pada satu institusi sosial Dan tidak seperti psikolog Sosiolog menekan faktor eksternal pada individu Untuk menentukan apa yang mempengaruhi orang Dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan Tujuan pertama dari setiap sains adalah Untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi Tujuan kedua adalah Membuat generalisasi Yaitu melampaui kasus individu Dan membuat pernyataan yang berlaku Untuk kelompok atau situasi yang lebih luas Sosiolog dan ilmuwan lain juga bergerak di luar akal sehat Ide-ide yang berlaku di masyarakat Hal-hal yang diketahui semua orang adalah benar Semua orang bisa jadi sesat hari ini Seperti halnya semua orang ketika akal sehat Mendikti bahwa dunia itu datar Atau bahwa tidak ada manusia yang bisa berjalan di bulan Saat sosiolog melakukan penelitian Mereka temukan Mengonfirmasi atau bertentangan dengan pemahaman yang masuk akal Tentang kehidupan sosial Resiko menjadi seorang sosiolog Kadang-kadang eksplorasi sosiolog Membawa mereka ke sudut dan Celai yang orang lebih suka Tetapi belum dijelajahi Karena sosiolog tertarik dengan Pemahaman kehidupan sosial Mereka tidak berhenti melakukan penelitian Karena orang tidak setuju Atau mereka tidak nyaman Tentangnya Sosiolog menganggap semua bidang Kehidupan manusia sebagai jalan yang sah Untuk dijelajahi Dan mereka meneliti yang terhormat Dan yang benar-benar tercelah Ketika sosiolog melakukan penelitian Tentang organisasi Mereka terkadang menghadapi tekanan Untuk menghasilkan Setiap kelompok Tampaknya memelihara beberapa citra ideal Yang disajikan kepada orang lain Karena sosiolog tertarik Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Mereka mengintip di balik layar Untuk melewati gambar Berlapis gula tersebut Laporan yang objektif Dapat mengancam citra kelompok Yang mengarah pada Tekanan dan konflik Semua bagian dari Petualang dan risiko Menjadi seorang sosiolog Sekian dari video ini Akhir kata saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih